Tuhan Guru kan punya akses khusus sebenarnya dengan Mandalika. Apa yang kira-kira kemudian membuat Tuhan Guru memutuskan untuk berada bersama-sama teman-teman? Oh iya, bahkan sampai hujan-hujanan. Hai, Assalamualaikum Wr. Wb. Alhamdulillah di sore hari ini kita berkesempatan untuk mewawancara. Kita sudah bersama dengan Ustadzun Al-Fadhil. Tuhan Guru Bajang, Dr. Muhammad Zainul Majni, LCMH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga semua ya? Alhamdulillah. Sebelumnya secara pribadi dan juga teman-teman IAI Jatim menyampaikan terima kasih, syukuran jazilan. Afwan, afwan. Jazakallah khair untuk semua sambutannya selama di NTB, luar biasa sekali Ustadz. Alhamdulillah. Kemarin kan ada kegiatan multako nasional dan dihadiri oleh ratusan ahbab dari seluruh penjuru negeri. Kira-kira apa yang diharapkan dari pertemuan ini, Tuhan Guru? Pertama, multako itu adalah ajang silaturahim. Kita sebagai anak-anak bangsa ini kan perlu banyak bersilaturahim, apalagi satu almamater. Yang kedua, multako itu juga merupakan kesempatan untuk mendiskusikan beberapa hal penting, khususnya terkait dengan keislaman dan kebangsaan. Nah, kemarin itu kita bermultako dan mengeluarkan rekomendasi yang terkait dengan beberapa katakanlah isu-isu keislaman dan kebangsaan yang disikapi dari sudut pandang wasatia. Jadi, secara khusus kita kemarin itu memberikan penekanan bahwa esensi wasatia itu bukan hanya terkait dengan katakanlah isu anti-radikalisme, melawan penyalahgunaan konsep-konsep Islam untuk tujuan-tujuan terorisme misalnya. Tidak hanya itu, tapi wasatia itu sesungguhnya merupakan satu konsep kehidupan secara utuh, sehingga konsep wasatia itu juga harus terimplementasi di dalam seluruh sektor kehidupan. Baik dalam konteks berbangsa dan bernegara, ataupun dalam sektor-sektor ekonomi, sosial, politik, peradaban, kebudayaan, dan semuanya. Contoh dalam aspek ekonomi misalnya, implementasi wasatia itu adalah bahwa tidak boleh ada aktivitas ekonomi yang terjadi di tengah masyarakat yang menyebabkan terpinggirnya sebagian masyarakat. Menyebabkan terjadinya misalnya pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab, membuat sebagian kaya tapi sebagian menjadi dimiskinkan, membuat masyarakat tidak mendapatkan hak-haknya, atau ada yang memonopoli sumber daya-sumber daya alam dan sumber daya ekonomi. Nah itu semua praktek yang tidak boleh ada di dalam konteks wasatia atau islam. Nah itu yang kemarin kita tekankan. Ya Alhamdulillah. Kemudian setelah acara Multako, Alhamdulillah kita menyaksikan MotoGP Mandalika. Ya Alhamdulillah. Nah disana ada pemandangan yang luar biasa Tuan Guru, kebetulan waktu itu hujan gerimis dan Tuan Guru tetap bersama-sama dengan kita di tribun Tuan Guru. Tuan Guru kan punya akses khusus sebenarnya dengan Mandalika, apa yang kira-kira kemudian membuat Tuan Guru memutuskan untuk berada bersama-sama teman-teman? Oh iya, bahkan sampai hujan-hujanan. Sebenarnya sederhana. Kini kita sama-sama datang, ya kita sama-sama mengikuti bersama, ya senang susahnya harus bersama gitu. Kalau masalah akses ya memang saya punya akses, saya ada, saya bahkan punya tiket itu ada tiga di premier itu yang terbaik. Kemudian saya di deluxe juga ada dua, cuman semuanya saya tidak pakai. Bukan apa-apa ya karena memang kan prinsipnya harus jaga kebersamaan. Jadi itu bagian dari ukhwah ya. Jadi ukhwah itu adalah bersama-sama di dalam semua prosesnya. Biasa. Nah terakhir Tuan Guru, tadi kan menyampaikan bahwa wasatia itu bukan hanya dalam narasi, moderasi agama dan lain sebagainya. Nah kita-kita sebagai anak muda kira-kira langkah apa yang bisa kita ambil untuk turut berkontribusi menegakkan wasatia tulislam? Ya, anak-anak muda juga bisa memulai dari hal-hal sederhana ya. Termasuk misalnya membangun literasi tentang apa ya, tentang isu-isu yang ada. Memahamkan teman-teman. Misalnya akhir-akhir ini banyak terjadi apa ya, aktivitas ya, penipuan melalui platform digital. Yang korban itu banyak anak-anak muda gitu. Nah kenapa anak-anak muda menjadi korban? Karena mereka ingin cepat kaya, ingin menempuh jalan pintas. Mereka itu ekstrim, ingin berubahnya itu terlalu ekstrim. Tidak mau mengikuti proses. Nah itu termasuk juga bertentangan dengan wasatia, karena wasatia itu kan artinya proporsional. Jadi seimbang, dan juga mengikuti proses yang baik. Jadi menurut saya perlu anak-anak muda untuk sadar bahwa mereka itu adalah aset yang luar biasa. Tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk membangun masyarakat yang baik. Nah anak muda yang paham tentang arti wasatia, proporsional, meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan mengikuti proses yang baik, itu tidak akan mudah terperdaya dengan hal-hal yang selama ini banyak terjadi di tengah masyarakat. Terima kasih dan guru atas sepertinya. Terima kasih. Terima kasih.